Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi sebelum masuk ke tutorial ini Ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan Kalau kamu suka dengan konten jawara honorer Bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video Atau konten jawara honorer Dan itu ibadah Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala ala syaidina muhammad Rekarikan jawara honorer dimanapun Anda berada Balik lagi ke channel jawara honorer Channel yang sudah tidak asing lagi Bagi kalangan operator dan Bagi kalangan non operator Baik pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit memberikan informasi Mengenai bagaimana caranya Menginstall update geisha client Versi 4 Langsung saja tanpa berlama-lama Dan satu hal lagi Terima kasih buat yang sudah klik video ini Dan jangan lupa tetap dukung channel jawara honorer Dengan cara like share komen dan subscribe Sekali lagi karena subscribe Itu ibadah Baik hal yang pertama harus rekan-rekan lakukan adalah Pertama buka google chrome Seperti biasa Kemudian disini kita buka statusnya Offstore.id Slash geisha Slash client Nah disini sudah ada Menu untuk kita download Di pojok sebelah kanan Kemudian bisa klik unduk sekarang juga Nah Keunggulan dari geisha client Bisa rekan-rekan baca Di bagian berandanya Dimana geisha client versi 4 ini Yang pertama adalah aplikasi berbentuk portable Artinya portable ini berarti rekan-rekan tidak usah menginstall lagi Dan langsung masuk Begitu kita klik Aplikasinya langsung terdetek Kemudian tidak perlu install Sekali klik Aplikasi langsung terbuka Aplikasi bisa berjalan dengan atau tanpa internet Artinya bisa offline Kita bisa melakukan registrasi Kemudian tampilan utama sangat simpel dan mudah dipahami Semua fitur tersedia hanya dalam satu halaman Otomatis meletakkan status koneksi internet online atau offline Nah disini bisa rekan-rekan baca Berarti setelah kita install Maaf setelah kita buka aplikasinya Setelah kita download Registrasi dengan Dapodic Jadi registrasi menggunakan user Dapodic Tidak perlu dapat membuat user lagi Artinya kita bisa Menggunakan registrasi ID dan password Dapodic Kemudian Jika registrasinya berhasil Tampilan menunya adalah Info registrasi berhasil Nah disini ada lambang warna hijau Kemudian Token Geisha Mendapatkan informasi token Geisha Mungkin ini Apa ya maksudnya token Geisha Nanti bagi rekan-rekan yang tahu Silahkan dituliskan di kolom komentar Apa ini maksudnya token Geisha Kemudian status internet bisa terdeteksi langsung Online Offline Kemudian info kiriman data Jadi Kalau di Geisha sebelumnya itu Kirim ke server itu mungkin Ada halaman yang berbeda Tapi Di Geisha yang versi 4 ini Satu halaman full Kita bisa menikmati fitur-fitur yang Lumayan lengkap Dibanding dengan versi sebelumnya Namanya juga update Pasti fiturnya dan kemudahan dari aksesnya Diperhatikan juga Kemudian lanjut Sinkron data GTK Nah kalau di versi sebelumnya itu Tidak ada menu sinkron Yang update Mudah-mudahan dalam update yang versi 4 ini Nama pengawasnya juga bisa di update Dan sinkron kan Kemudian Tambah pegawai Yang tidak ada di dapodik Jadi kalau versi yang 3 itu Kalau tidak salah Tambah pegawainya itu Harus Yang ada di dapodik Berarti ini bisa menambahkan Pegawai yang belum masuk ke dalam dapodik Oh gitu Oke menarik juga Kemudian waktu kehadiran Biasalah waktu kehadiran jam berapa Pulang yang berapa Bisa dilihat secara lengkap Dan detail Kemudian Detail like kehadiran juga Bisa kita lihat juga Nah kemudian Sinkron mesin Bisa menggunakanlah beda Satu mesin Oh gitu Berarti versi sebelumnya itu Kalau misalkan di Instasi kita Menggunakan dua mesin yang berbeda Dengan GAS yang versi 4 ini Memudahkan akses Hanya dengan menggunakan Satu aplikasi Mesinnya bisa terdeteksi Tentunya dengan mesin yang Yang dikeluarkan oleh pihak Geisha nya sendiri Oke Kemudian simpan data Hanya satu klik Data di semua mesin yang terhubung Akan tersimpan di aplikasi Geisha Client Oke sip Mantap Kemudian menambah user mesin Oke menambah user mesin Berarti ini kita tambahkan dulu mesin Kemudian kita bisa detect di aplikasi ini Sama bersama dengan Yang versi sebelumnya Mungkin ini lebih Dibagi catching lah Kemudian Laporan kehadiran sesuai tanggal Sama juga Laporan kehadiran sesuai waktu Tentu sama Kalau Di versi sebelumnya juga ada Kalau masalahnya Sama lah Dengan versi sebelumnya Pengaturan kehadiran Artinya masuk jam berapa Kemudian mengajar jam berapa Kurang jam berapa Oh Oke Situ tambahan Kemudian Kirim ke DHGTK Oh iya Oke simpan Hmm Pengaturan kiriman Oke Berarti bisa manual Kali ini bisa otomatis Nanti kita cek lah Kemudian Backup and restore Backup Jadi kita misalkan Khawatir dengan Kehilangan data kita Jadi sebelum Mungkin seminggu sekali Bisa kita lakukan backup Untuk jaga-jaga Kalau misalkan PC kita atau laptop kita Ada trouble Kemudian disini Oh Notifikasi Dari update terbaru Oke Menarik juga Oke Langsung saja Tanpa berlama-lama Kita unduh Aplikasinya Oke Berhubung disini Saya sudah mengunduhnya Jadi kita tinggal Mengkliknya saja Kita cari Dimana Aplikasi yang baru Selesai unduh Oke Kita cari Oke Hmm Gimana ya Oke Mungkin disini Nah Nah ini Nah ini Gisa Client Portable Versi 4.1.0 Oke Tanpa berlama-lama Kita klik kanan Kemudian run As adresal Aplik Kita perhatikan Apa yang terjadi Apakah langsung Terbuka Serotomatis Sesuai dengan janjinya Dan Dan Kita masih Mulu Hmm Oke mungkin saya harus logot dulu Yang sini Sub indo by broth3rmax Nah lah Apalih like you be strong to hold the powers of the sun mungkin sudah menginstall nah disini aplikasinya sudah mulai terbuka Oh seperti ini Oke kita tunggu ini setelah beberapa menit kita lakukan klik ya jadi kita begitu klik itu dihadapkan pada halaman menutama berarti kita harus registrasi dulu tidak usah membuat password baru kita klik registrasi kemudian kita masukkan MPSN nya kemudian kita masukkan passwordnya eh sorry ID di dapodic nya ntar saya lupa ID nya itu pakai apa ya cocek dulu kemudian kita masukkan passwordnya password terbaru yang aktif Oke setelah kita isi npsn kemudian kita isikan eh apa ini username dari dapodic kita kemudian kita isikan password kemudian kita klik registrasi Bismillahirrahmanirrahim nah disini registrasi berhasil kemudian SD Negeri Jun 3.1 betul mawas 8 kita klik login kemudian 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 kita masukkan passwordnya kemudian kita klik login selamat datang di Geisha kemudian apa ini kasih klien 4.1.0 daftar perubahan di versi ini Oh ya tersedia data pengawas Oke kita tutup di sini kita langsung cek nama guru yang ada di instansi kita ya 123456789 betul sekali iya sesuai guru mapelnya juga kita perhatikan guru mapel semua data nah ini mungkin yang dimaksud status token nah ini status tokennya aktif kemudian disini ada laporan kemudian disini ada laporan kehadiran harian kita cek apakah ada oh ini nih masuk pulang masuk pulang oke belum karena kita belum melakukan option kemudian kita juga baru menginstalnya disini juga ada menu print berarti kita bisa langsung print kemudian disini ada menu pengaturan kehadiran pengiriman nah kehadiran ini bisa Oh ya untuk pengiriman bisa kita atur nah ini kan kirim ke DHGTK tidak atau ya Oke berarti kita simpan kemudian apalagi ya status mesin nah ini mesin bisa kita koneksikan jadi disini kita bisa melakukan koneksi tambah mesin baik disini saya juga akan mengajarkan maaf memberi informasi bagaimana caranya mengkoneksikan mesin ke versi g4.1.0 oke langsung kita buka mesinnya kita siapkan dulu mesinnya tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan kalau kamu suka dengan konten jawara honorer bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten jawara honorer dan itu ibadah baik untuk menambah mesinnya ke dalam geisha klien bisa kita klik tanda tambah ini tambah mesin kita klik nah disini Oh ternyata pengaturan yang lama itu masih ada ya kita bisa samakan IP address yang di mesin dengan ya kita samakan ya jadi IP address yang ada di mesin kita ketik disini kemudian ini tidak usah kita apapakan lagi kemudian setelah selesai kita simpan nah statusnya masih merah karena masinya sebarusan saya copot dari kabelannya tapi yang jelas pengaturan seperti itu sama dengan pengaturan yang waktu pertama kali kita kita mengoperasikan dan setting dari mesin ke dalam versi geisha klien yang versi tiganya baik saya rasa tutorial ini lumayan jelas dan tidak ribet dan bagi rekan-rekan yang selama tutorial ini mungkin ada kesalahan silahkan dan tolong dikoreksi dan cantumkan di kolom komentar di bawah video di deskripsinya baik akhir kata jawara honorer pamit dan jangan lupa sebelum pamit tetap dukung channel jawara honorer dengan cara like share komen dan subscribe karena subscribe itu ibadah dan pesan sponsor ingat tolong jangan skip iklannya baik terima kasih jawara honorer pamit dan seperti biasa selamat beraktifitas kembali sampai jumpa di next video tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan kalau kamu suka dengan konten jawara honorer bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten jawara honorer dan itu ibadah selamat menikmati